Setelah dikisah sebelumnya, di mana kehadiran Gajah Mada di saat Jaya Negara berusaha melarikan diri dari Rakuti. Di tengah ladang jagung saat malam hari bersama dengan turunnya hujan. Gajah Mada yang tiba di sana dengan gagat bongol, memerintahkan gagat bongol untuk membopong Nyi Demang serta terus berlari bersama prajurit Demang Mojo Agung. Sementara itu dirinya bersama Raja Jaya Negara, berlari berlawanan arah. Beberapa saat setelah mencoba melarikan diri, Gajah Mada merasa bahwa pelarian mereka sudah dalam pengepungan Rakuti. Sesaat Gajah Mada terdiam, melihat hal itu Raja Jaya Negara nampak cemas. Bagaimana mungkin di saat seperti ini Gajah Mada malah terdiam merenung. Namun ternyata Gajah Mada sedang memikirkan cara, agar mampu mengelabui pasukan Rakuti. Hujan yang turun pada malam itu membuat genangan air dan mengubah tanah di ladang jagung itu, berubah menjadi lumpur. Lantas Gajah Mada meminta Raja Jaya Negara untuk melumuri seluruh tubuhnya dengan lumpur, serta menenggelamkan tubuh sang raja dan ditutupi oleh lumpur. Gajah Mada berpesan agar tetap tenang, jangan bersuara maupun sekedar bersin, serta menahan diri jika seandainya prajurit Rakuti menginjak-injak tubuhnya di saat penyamaran dengan lumpur tersebut. Setelah itu Gajah Mada turut menenggelamkan tubuhnya di dalam lumpur tersebut. Pasukan Rakuti, yang mengacak-acak ladang jagung tersebut, sesaat nampak bingung karena tidak menemukan Jaya Negara. Mereka merasa bahwa ladang jagung itu sudah dalam kepungan, namun bagaimana bisa Raja Jaya Negara meloloskan diri. Sembari menahan sakit karena sesuai dengan pesan Gajah Mada. Beberapa prajurit Rakuti tanpa sengaja menginjak tubuh Jaya Negara. Rakuti yang makin marah, Duna menemukan Jaya Negara memerintahkan pasukannya untuk menyisiri ladang jagung itu dengan membabat jagung-jagung di kebun itu. Duna memperoleh keyakinan apakah Raja Jaya Negara Benar II telah lenyap atau bersembunyi di tingginya jagung-jagung. Sejengkal dari Gajah Mada yang berlumuran lumpur, Rakuti nampak memberikan perintah kepada prajuritnya. Gajah Mada merasa jika kondisi makin buruk, maka dirinya harus bangkit dengan sigap guna menawan Rakuti agar mampu menyelamatkan Jaya Negara. Sesaat kemudian jagung yang ditebang oleh pasukan Rakuti, jatuh menutupi Gajah Mada berserta Raja Jaya Negara. Dengan hal itu penyamaran mereka makin tidak terlihat. Rabanya yang lagi-lagi datang berhasil menemukan jejak gagak bongol yang pergi dengan Nyi Demang bersama prajurit Demang Mojo Agung. Melaporkan kepada Rakuti, Rakuti yang tidak tahu bahwa Raja Jaya Negara telah perpencar akhir meninggal ladang jagung tersebut. Sesaat suasana hening, baik Gajah Mada maupun Raja Jaya Negara tidak berani keluar dari pendaman lumpur. Khawatir jika masih ada prajurit Rakuti di sekitar mereka. Setelah dipastikan aman, barulah mereka berdua muncul dan pergi dari ladang jagung tersebut. Setelah jauh dari ladang jagung itu, nampak Gajah Mada memandangi Raja Majapahit yang terkenal manja itu, di mana seluruh tubuhnya terdapat lumpur. Sang Raja berbalik menatap wajah Gajah Mada yang juga dipenuhi lumpur. Lantas keduanya saling menertawakan diri. Dikala itu muncullah lembang laut dengan beberapa anggota bayangkara yang lain. Melihat Sang Raja yang dipenuhi lumpur para bayangkara itu menahan tertawanya. Namun Singaprapen tidak dapat menahan diri, lantas tertawaan Singaprapen membuat yang lain turut tertawa. Tiba-tiba Gajah Mada berdiri dan berkata kepada mereka semua. Dirinya berkata bahwa saat ini, terdapat mata-mata di dalam mereka. Gajah Mada menyambungkan ucapannya, agar siapapun orang itu agar mengakui kesalahannya karena jika tidak maka Gajah Mada bersumpah akan membuat mata-mata Rakuti yang menyamar dalam bayangkara itu akan mendapatkan hal mengerikan dari dirinya. Dalam hati Teliksandi Rakuti yang juga hadir di situ. Dirinya mengumpat berkata bahwa tidak takut akan ancaman Gajah Mada. Dirinya berkata dalam hati, bahwa suatu saat akan membenamkan tombak ke mulut Gajah Mada, serta memenggal kepalanya. Aji Prada Basu memotong Gajah Mada yang sedang berkata guna berusaha menyadarkan anggotanya yang terlibat dengan Rakuti. Bertanya rencana mereka ke depannya kepada Gajah Mada. Lantas Gajah Mada menarik lembang laut dan Aji Prada Basu guna berbicara terpisah dari kelompok. Gajah Mada merintahkan guna membalaskan perlakuan Rakuti dengan teror. Sehingga Rakuti tidak akan tenang di dalam kekuasaannya, setelah itu segera menyusul Gajah Mada ke Angawiat. Lantas berkata kepada mereka berdua, guna mencari mata-mata yang terdapat di anggotanya. Selain gagak bongol, mereka berdualah yang Gajah Mada percaya. Jadi bawalah anggota yang lain ke Angawiat tanpa menyebutkan tujuan mereka kepada anggota Bayangkara yang lain. Dan jika Gajah Mada melihat saat di Angawiat mereka tidak berhasil menemukan telik Sandi Rakuti, maka akan ada instruksi berikutnya yang akan mereka peroleh. Setelah paham ucapan dan rencana Gajah Mada, pergilah lembang laut, Aji Prada Basu serta anggota Bayangkara yang lain. Sang Raja Jayanegara berkata akan kemana mereka pergi sekarang. Gajah Mada menjawab dengan mereka akan pergi ke Angawiat. Sang Raja nampak bingung, karena bagaimana mungkin mereka pergi ke Angawiat tanpa sayap dan tanpa melewati kematian. Karena memang Angawiat dalam bahasa kuno bermakna langit. Namun Gajah Mada menjelaskan bahwa itu adalah Sandi dalam Bayangkara yang berarti tempat tinggi lagi suci. Gajah Mada melanjutkan bahwa mereka akan pergi mengungsi ke kaki gunung lau untuk sementara. Mendengar hal itu mulai paham Raja Jayanegara akan Angawiat yang dimaksud oleh Gajah Mada. Setelah lama berjalan dan pagi hampir menyongsong, mereka menemukan sungai. Lantas Raja Jayanegara berlari, membenamkan tubuhnya ke sungai itu. Nampak begitu bahagia Sang Raja, layaknya seorang anak kecil yang sedang bermain air. Sang Raja membersihkan lumpur sisa mereka menyamar dari kejaran Rakuti. Diikuti Gajah Mada yang juga turut-turun ke dalam sungai guna membersihkan tubuhnya. Namun tiba-tiba terdengar suara buruk yang melengking. Gajah Mada mendengar serta mengetahui makna suara itu, bahwa memang Gajah Mada lah yang membuat Sandi itu. Lantas dibalasnya suara itu oleh Gajah Mada. Sembari naik ke atas permukaan, Gajah Mada mengawasi sekelilingnya. Dan Jayanegara bersembunyi di balik pohon dekat sungai. Sesaat Gajah Mada terkejut mengira bahwa Demang Mojo Agung yang dikiranya telah tewas, muncul dihadapannya. Kemunculan Demang Mojo Agung bersama dengan Macanliwung dan Jayabaya. Ternyata kedua prajurit Bayangkara itulah yang menyelamatkan Demang Mojo Agung, dengan Jayabaya menggiring kuda-kuda pasukan Rakuti guna menarik perhatian dan saat perhatian Rakuti berfokus kepada kehadiran kuda-kuda itu, Macanliwung menyelamatkan Demang Mojo Agung. Mendengar hal itu nampak begitu bangga Gajah Mada terhadap kedua anggotanya tersebut. Setelah melaporkan akan tugasnya mengawal Sekar Kedaton yang telah tiba di Kahuripan dengan selamat. Lantas Gajah Mada berserta yang lain melanjutkan perjalanan mereka. Sementara Rakuti yang dalam pengejaran menghadapi gerilya Bayangkara yang lain di mana satu demi satu pasukannya tewas oleh jebakan maupun pertarungan dengan pasukan Bayangkara yang membayangi pergerakannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.